What's up, welcome back guys Di Juicy Josu, Johan is back Dan ini hari kita ada Bermain di daerah Bintaro Tapi ngapain di Bintaro Lokasinya ini ada di Fresh Market Bintaro Jaya Dan kita bakal cobain apa di Bintaro Di satu tangan gue ada Shirataki Di satu tangan gue ada Mio Yam Guess what, kita bakal cobain Itu yang gue maksud Let's go Fortune cookies Wow Ini dalam rangka apa nih Ini kita dalam rangka sampai inlet Dari bahan baru kita yang baik Oh, terus di dalamnya ada ini dong Di dalamnya ada ucapan semangat untuk kakak Serius? Thank you Ini Jujur, my first fortune cookies in my life Dan gue gak kira bakal dapet diisi ini Look at that Maka dulu, maka dulu Gue udah makan kertasnya Ini kertas ini Maaf guys Wow Kamu akan fokus pada pekerjaan Oke Sekarang Jadi ini gue ada tadi Mishirataki Oke Ini bener-bener Jadi ini bener-bener unik sekali It looks new Of course, it looks new to me Tapi ini adalah solusi baru Untuk bagi yang low calorie Let's try it out Disini gue bisa liat Kalo kalian pernah liat Konyaku yang di shabu-shabu What do you guys think? It looks similar to this So I don't know If it is the same Apakah ini sama Atau tidak Dengan konyaku yang ada disitu Yang gue pernah makan Alright? So Dari tekstur Dari keliatannya sih It looks the same Wanginya Ini ayam banget Wangi ayamnya itu dalam Bumbu minyak ayam Dan dengan kecap asin yang sama So Let's test it out Let's just try it out It is interesting Ya ya Bener lho? Tapi kalo lo dalam bayangan lo Mie ayam itu Cuy nya beda Cuy tepung Cuy Konyaku ini Konyaku ini lebih ada kayak Cuy Jelly Kenyal Dan Pas ketika gue makan Itu rasanya bukan kayak Berat gitu Dia lebih rasa kayak ringan Dan Lucu ya? Lucu lho Coba punya sambal Let's Ini Ini Jadi Sempet Ngari-ngari Waktu itu kan Sempet ke Ya ini Sekarang kita di Bintaro Yang lepasinya Pasar Gitu namanya Fresh Mart Bintayu Jaya Jadi ini Jadi ini Fresh Market Ya Fresh Market Ya Ini Di dalam Selatan Sabdo Resist banget Di depannya Ketika kalo lu ngerasa mie ayam Udah biasa makan mie ayam Ini kayaknya Emang lu lebih cocok mie ayam Tapi Ketika kadang lu Kalo lu lagi Bosen lah Biasanya bilang Ini sih Pengganti yang lumayan Wow Oh This one Deserves Makbu Chef Gue doyan Ini balik lagi Spesifik lagi Gue doyan Tapi belum tentu Semarang doyan So Ini gue bisa bilang Chef Enak But It has his own way Jadi ini Kenyalnya Bener Yang gue kira Adalah Oh nyaku Mirip Or It is the same Rasa kenyalnya Kenyalnya tuh jadi seperti Kalau lu makan jelly Beda sama mie Kalo mie kan lu makan Kalo itu kenyal Ada kenyal roti Tepung Ini lebih jelly Gelatan Hmm All right Ayamnya sih enak Ayamnya sih enak Masa Masa dong Daftar Radio Kita langsung aja Gakasin Let's go oke ini buka hari apa aja ya kak kita buka dari hari Selasa sampai Minggu selasa sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Oh Senin tutup ya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore 8 pagi sampai 4 sore ya Oh ini dari berapa Masih sebenarnya kita disini udah satu tahun setahun iya tapi awal mulanya dari awal mulanya itu dari ide keluarga ini keluarga punya karena keluarga yang punya suka makan mie jadi buat lain kalau kita buat restoran mie kayaknya menarik kira dicoba-coba dulu ini juga disini juga awal-awalnya awalnya di panglima polim 10 panglima polim 10 ya tapi kalau yang disana hanya order by WhatsApp Oke jadi di panglima polim 10 itu cuma bisa pre-order di sini bisa makan di tempat bener ya berarti ya oke oke bisa go oh itu bisa go food bisa grab food ternyata iya tinggal search saja di bak mie polim ya oke sip deh kak ya udah berarti di pembayarnya bisa pakai kita debit semua jenis kartu bisa OVO gopay bisa QRIS bisa semuanya paling gampang semuanya bisa bisa di mahir sip Oke jadi saya tadi siratakinya dua kalamansi satu setawar hangat satu seti satu totalnya 79-200 orang jadi gua tadi dua porsi dan beberapa minuman 79-200 so guys itu dia kalau ada nanya-nya mau ingin coba langsung aja bisa kalau nggak sampe datang danin bisa go grab food and kalau mau ini cek IG-nya juga ada tuh bak mie polim dan ada WA-nya juga untuk nanya udah buka tuh tuh masih ada ada nggak bisa-biasanya abis ya dari biasanya sebelum jam 4 itu kita udah habis no sebelum jam 4 karena bisa habis ini mending WA aja dulu deh biar aman bener ya bener ya alright guys thank you so much for watching hari ini kita udah sampai menemukan sebuah unik-uniknya Mishirataki Joe don't forget to subscribe like dan komen dibawah kalau ada apa-apa untuk kita mau kasih tahu untuk review jangan ragu-rau kasih tahu dibawah kita kita akan coba review yang dikasih tahu dikomen dengan dengan diri juicy games dan kita jangan lupa lagi Wednesday Sunday atau rebut dan minggu kita akan selalu upload video kita so stay juicy guys and stay amazing goodbye selamat menikmati